Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kita ketemu lagi ya di channel Agus Salim Maksum Selamat datang di channel ini, channel yang terintegrasi dengan komunitas belajar komputer dari nol Apakah kalian sudah bergabung dengan komunitasnya? Kalau misalnya belum, ayo segera gabung aja ya Ada link di deskripsi video yang kami sertakan untuk bisa memberikan ruang yang sama bagi kalian semua Belajar komputer dari nol Tiga komponen penting yang kita pelajari disini yaitu Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint Dan untuk mendukung channel ini supaya bisa lanjut dan semakin berkembang ke depannya Jangan lupa mengklik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya Serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian Supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang Kita sudah mendesain KopSrat, membuatnya dari awal Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pembuatan tabel Namun, dalam pembuatan tabel itu Sebelumnya kita harus mengetikkan dulu format suratnya ya Seperti yang tertera pada video di layar kanan bawahnya Kalian bisa saksikan disitu ya Disitu ada format surat, saya akan mengetik sampai ke bagian tabelnya Nanti di bagian tabelnya saya akan jelaskan tahapan-tahapan pembuatan Nah, baik teman-teman format suratnya sudah saya rapikan Nah, sekarang saatnya kita membahas tentang pembuatan tabelnya Pertama-tama kalau kita mau buat tabel, kita masuk di ribbon tab insert dulu ya Lalu klik pada table Kemudian kalian pilih insert table Nah, di bagian kotak dialog ini akan muncul ya Table size-nya, ada number of column Ada number of row Column ini adalah column Kemudian row ini adalah baris Jadi kita hitung dulu ya Coba kita lihat Kalian boleh lihat juga di pojokan kanan layarnya Ada berapa kolom kira-kira Itu ada 6 ya 6 kolom Barisnya ada Ya, betul 8 Setelah memasukkan barisnya Kita langsung klik OK Nanti tabelnya akan muncul sesuai dengan jumlah kolom Serta jumlah baris yang kita sudah input tadi Berikutnya kita harus memasukkan secara manual ya Di dalam kotak-kotak ini Kalau di istilah table, kotak itu namanya adalah cell Kita masukkan, ketik manual ya Sudah selesai penginputannya Sekarang saatnya tahapan pengeditan Merapikan tabelnya yang berantakan ini Supaya dia terlihat lebih cantik ya Caranya adalah dengan menggabungkan cell-cell atau kotak-kotak yang seharusnya menjadi satu Seperti di bagian nomor ini Jadi kita bisa gabung dua kotak ini menjadi satu dengan cara membloknya Seperti ini Indikator dia sudah terblok adalah ada warna arsirannya teman-teman Di tiap-tiap kotaknya Atau di tiap-tiap cell-nya Setelah itu kalian bisa klik kanan pada area arsiran tersebut Lalu pilih merge cell Merge cell ini berfungsi untuk menggabungkan cell ya Atau menggabungkan dua kotak menjadi satu kotak Seperti ini, kita pilih satu kali Maka nanti dua kotak tadi akan berubah menjadi satu kotak Atau akan bergabung menjadi satu kotak Setelah itu, kalau kita mau merapikan ke tengah Cukup klik kanan di area yang kita blok tadi Lalu pilih cell element Cell element artinya penataan cell ya teman-teman Ada banyak penataannya di sana Kita pilih yang paling ter Namanya ligand center Dari bagian atas ini ada keterangan ya Keterangan ini juga menjadi satu cell saja Jadi kita blok Sama seperti tadi Klik kanan Merge cell Klik kanan Cell element yang tengah Yang ini juga Blok Klik kanan Merge cell Klik kanan lagi Cell element yang tengah Yang lain caranya sama ya teman-teman Ada pun format lainnya adalah Tebal atau bold Kemudian rata tengah Itu kita bisa lakukan seperti ini Blok saja Ketikan yang mau kita tebalkan Kita ctrl B Lalu ctrl E Supaya dia ke tengah Lalu klik kanan Cell element yang tengah ya Ini juga demikian Blok Ctrl B Dia sudah di tengah ya Yang lain yang ini Ctrl B juga ya Nah Permasalahan selanjutnya adalah Di bagian detail ini Seharusnya dia agak lebar disini Ini dikarenakan Lebar kolomnya Ada yang terlalu lebar Ada juga yang terlalu sempit Supaya dia simetris Dan Sesuai dengan yang kita harapkan Kita bisa mengaturnya secara manual Dengan cara seperti ini Arahkan mouse nya ke Pembatas antar kolom Dari tiap-tiap kolomnya Seperti ini ya Nah nanti kursor kalian Akan berubah menjadi tanda panah Dua arah Ke kanan dan ke kiri Ini indikator bahwa Kalian bisa mempersempit Dan juga memperlebar kolom Caranya klik tahan Kalau mau dipersempit Berarti kita agak ke kiri ya Seperti ini Nah ini juga Kalau misalnya terlalu lebar Bisa dipersempit sedikit Ini juga demikian Regu juga Disesuaikan saja Yang detailnya Dipersempit sedikit ya Yang jumlah jam kerja Mungkin perlu Diperlebar sedikit bisa Nah Itu yang saya maksud teman-teman Jadi kita bisa menyesuaikan Jadi Lebar tiap-tiap kolom Dari Dalam tabel tersebut Sisanya tinggal kita rapikan Seperti biasa Ini menggunakan rata tengah ya Drop Klik tanan Saya lukum yang Nah Setelah kita Membuat tabel seperti ini Masih ada satu lagi ya Ada Format garis yang Sedikit berbeda Dengan garis pada umumnya Yang kita gunakan Kalau kita perhatikan dengan baik Itu ada garis Tebal Dan juga Garis double ya Double line namanya Jadi cara mengambil Format garis seperti itu Kalian cukup saja Masuk di mode Design Ini di atas Kemudian Kalian klik Pada bagian sini Line style nya ya Klik tanda panah bawahnya Itu ada banyak Format garis Yang bisa kita Menangkan Sesuai dengan Format yang kita inginkan Kalau melihat Di tabel soal itu Kalau gak salah Yang ini yang digunakan ya Jadi dia ada Garis tipis di atas Dan garis tebal di bawah Kita cukup Klik satu kali Nanti kursor kita Akan berubah menjadi Pensil seperti ini Pengaplikasian nya Cukup mudah Kalian Arahkan saja Pensil ini Ke garis yang ingin Kalian Berikan format Lainnya Kemudian Klik tahan Mouse kalian Geser Sejajar Dengan posisi Yang kita inginkan Ini katap Dia lurus adalah Tarikan dari Pensil kita ini Ada Arsiran abu-abunya Nah Di bagian Lain Yang disini Itu Format garisnya Berbeda Jadi kita harus Mengganti Lainnya Cukup klik saja Di Tanda-tanda bawah ini Kita ganti dengan Format yang lain Format garis yang Berbeda Sepertinya dia pakai Format garis yang ini Cuman agak tebal Jadi kita cukup Pilih aja Format yang ini Lalu kita ganti Ketebalannya Di bagian bawah Namanya Line Weight Ketebalan Dari garisnya Kita bisa ganti Coba yang 3 point Supaya dia Ketebal Lalu kita Gunakan pensil itu Untuk Menggaris Pada Posisi yang Kita inginkan Ini udah Kemudian yang disini juga ya Formatnya sama Kita sesuaikan Ini seperti Menggambar ya teman-teman Sudah Ini juga Lalu ya Sudah Kemudian Yang di bagian detail Seperti itu Yang disini juga Saya rasa cukup ya Untuk format garisnya Nah kalau sudah Menggunakan pensilnya Jangan lupa dikembalikan ya teman-teman Cara mengembalikan pensilnya Supaya Nanti mode kursornya Berubah menjadi Kursor seperti biasa Atau pada umumnya Kalian arahkan saja Kursor tersebut Ke arah draw table yang ini Klik satu kali Maka Tada Kursornya Kembali ke Normalan Seperti ini Sekarang kita lanjut ke Pengisian Jumlah jam kerjanya Ini Harus menggunakan Formula ya teman-teman Di word juga itu Sama seperti Excel Dia ada formulanya Ada rumusnya Yang harus kita Input ketika kita Mengerjakannya Coba kita kembali Atau kita back Ke Permintaan soalnya Pada bagian nomor 3 ya Disitu diminta Lakukanlah perhitungan Dengan formula Sebagai berikut Kolom jumlah Jam kerja Itu didapat dari Perhitungan jam kerja Per minggu Berarti yang ini ya 75 jam Dikalikan regu Berarti dikali 2 Berarti nanti disini Jawabannya Adalah 75 dikali 2 Sama dengan Berapa 150 jam ya Tapi kita pakai formula Baik kita langsung saja Mulai Untuk Perhitungannya Pertama Kalian klik dulu Di area atau cell Yang mau kita isi Seperti ini Kemudian Klik pada bagian Layout Di pojokan kanan atas Cari Formula Tombol formula Disana Ada simbol Fx ya Klik satu kali Nanti akan muncul Kotak dialog Seperti ini Nah yang Diminta tadi kan Adalah perkalian Antara 75 jam Itu dikali 2 ya Maka Untuk Formulanya Kita berpatokan Pada Pada Cell name Jadi sebelum Saya mengarahkan Kalian masuk Ke formula Yang work tadi Bapak Saya bukakan Ini namanya Tampilan Excel Mengenal Istilah Cell name Nantinya Jadi Ada kolom D Ada baris Ketiga Maka Nama cell itu Disebut dengan Cell D Tiga Begitu juga Kalau saya mengklik Di salah satu kotak Dalam Table Excel itu Ini Kolom I Baris ke Delapan Maka Nama cellnya Adalah I Delapan Kalau yang ini D Sebelas Ini G Enam Begitu seterusnya Nah Kalau saya kembalikan Kesini Kita bisa analogikan Untuk Perhitungan Kolom Dan Barisnya Nomor Nomor ini Adalah Kolom A Jenis Ship Adalah Kolom D Jam Kerja Kolom C Regu Kolom D Detail Kolom E Jumlah Jam Kerja Kolom F Barisnya Ini adalah Baris pertama Ini baris Kedua Ini baris Ketiga Empat Lima Enam Tujuh Kelapan Nah Kalau kita mau mengambil Angka 75 jam ini Maka kita harus Mencari Atau mengetikan Sel Nama Sel 75 jam ini Terletak di kolom A B C Kolom C Baris ke Berapa Satu Dua T Tiga Dia ada pada Baris ke Tiga Jadi C3 ini adalah 75 Jam Di Kali Kali itu adalah Simbol Bintang Kalian bisa mengaktifkannya Dengan Mengklik Tahan Tombol Save Lalu Kalian ketik Angka Berapa Nanti yang aktif Disitu adalah Simbol Bintang Kita mau Mengambil Angka 2 ini Lewat Sel Namenya Jadi kita harus Hitung lagi Ini kolom Apa A B C D Kolom D Baris ke Satu Dua T Tiga Nanti ini Dibaca oleh Sistem 75 Dikali 2 Kita klik OK Nanti hasilnya Menjadi 150 Sudah sama kan Hasilnya Indikator Dia menggunakan Rumus Teman-teman Apabila kita Mengklik Angkanya Maka Itu ada Sirannya Nah Baik Untuk yang Kedua Kita mau Menampilkan Angka Hasil Perhitungan 120 Dikali 3 Sama Sama Seperti Tadi Kita klik Pada Cell Yang Mau Kita Isi Kemudian Klik Pada Tombol Formula Di bagian Ini Kita Hapus Formula Otomatis Yang Muncul Disitu Lalu Kita Hitung 120 Terletak Pada Kolom A B C C Berapa Coba Kita Hitung Kembali Ini Baris Satu Dua Tiga Empat B Lima Ini Berada Pada Baris Kelima Dikali Ini Kolom A B C D D Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Kita Klik Oke Nah Yang Terakhir Teman-teman Kita Akan Menampilkan Total Seluruh Jangan Kerja 21 Minggu Caranya Adalah Dengan Klik Formula Kemudian Nanti Akan Secara Otomatis Terbaca Formula Sum Above Sum Itu Artinya Hasil Above Artinya Atas Jadi Kita Menampilkan Hasil Dari Angka-angka Yang ada Diatas Sel Kosong Ini Kita Klik Langsung Saja Oke Maka Hasilnya Akan Muncul 510 Apabila Teman-teman Ingin Menambahkan Keterangan Tambahan Di Belakang Angka 510 Ini Kalian Bisa Klik Saja Pada Angka Tersebut Kembali Lagi Ke Formula Disini Ada Namanya Number Format Teman-teman Kalian Boleh Klik Satu Kali Di Tanda Panah Bawah Ini Lalu Kalian Mengambil Format Yang Paling Atas Yang Pagar Komah Pagar Pagar Nol Lalu Setelah Itu Kalian Klik Satu Kali Di Ujungnya Kalian Tambahkan Spasi Lalu Ketikan Format Yang Kalian Ingin Misalnya Kita Menambahkan Kata Jam Di Angka Berarti Kita Masukkan Spasi Jam Kita Klik Nanti Akan Muncul Disitu 510 Jam Dan Dia Terbaca Sebagai Formula 510 Jam Kemudian Teman Teman Penjelasan Mengenai Perbuatan Tabel Dan Juga Penggunaan Formula Yang Ada Di Tabel Berudian Bisa Membantu Kalian Dalam Membuat Format Tabel Yang Baik Dan Juga Menggunakan Tabel Untuk Melakukan Perhitungan Nah Apabila Kalian Suka Dengan Tutorial Ini Jangan Lupa Berikan Ke Teman Teman Kalian Klik Juga Like Subscribe Dan Juga Nyalakan Tombol Lonceng Ditunggu Di Komunitas Belajar Computer Dari Mal Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh